selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua murid dan terlebih dahulu juga minta maaf sebab perkenalan kita hanya di atas online dan saya harap kalau kita dapat bertemu kita akan bertemu di dalam kelas terlebih dahulu juga akan mempertahankan diri nama cegu Arnobin Andoro, cegu berasal daripada Tongot dan cegu memilih sekolah anda sebagai pusat hatihan saya mari kita teruskan dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan telekomunikasi di Malaysia ini saya difahamkan bahwa pelajar anda memiliki sedikit masalah berkaitan dengan topik ini jadi secara ringkasnya ataupun secara keseluruhnya saya akan membawakan belajar tajuk inilah ini kira macam langkaji ataupun kira macam menambah pemahaman ataupun ada maklumat tambahan lagi ke macam itu kan mari kita masuk ke tajuk pertama iaitu 46 telekomunikasi di Malaysia sebelum itu ujian pembelajaran kita kita akan dapat mengenali pasti alat telekomunikasi di Malaysia yang kedua kita dapat menerangkan kemajuan telekomunikasi di Malaysia yang ketiga menjelaskan kepentingan telekomunikasi di Malaysia kita akan menjelaskan hari ini sangat pelajar apa itu telekomunikasi telekomunikasi itu berasal dari Pakatan Great yang bermaksud sangat jauh tele itu sangat jauh komunikasi itu adalah proses menghantar informasi yang melibatkan masyarakat masyarakat ataupun melibatkan lebih daripada satu individu kalau satu orang saya maksudnya itu bukan komunikasi oleh itu telekomunikasi ini bermaksud satu interaksi yang melibatkan jarak jauh antara penyampai dan juga penerima macam sekarang cikgu adalah penyampai dan kamu adalah penerima itu contoh yang paling takat mari kita lihat dari segi alat dan juga sejarah bagi alat telekomunikasi di Malaysia yang pertama telegram telegram ini ada di di Malaysia ataupun di Malaysia dan bertapak pada bertapak bulannya pada tahun 1876 dimana di tanah malah masa itu yang diperkenalkan oleh berkis untuk urusan dan tadiran yang kedua telepon oke telepon ini telepon tetap maksudnya dia tidak boleh dibawa dia tidak dibawa kemana-mana dan dia hanya berada di rumah sahaja dan biasanya orang ucap telepon telepon rumah dan dia digunakan pada tahun 1861 dan biasanya kebanyakan telepon digunakan untuk pentadiran untuk perniagaan dan juga urusan-urusan yang berkaitan yang sangat penting oke oke yang seterusnya telepon ini telepon memang boleh dibawa kemana-mana cuma masa ini teleponnya masih belum belum canggih ada telepon yang lain telepon yang kalau kita umban dengan umban anjing pun boleh 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 apa boleh mati tidak bukan boleh lari dan juga dikenal sebagai telepon selunar ataupun telepon tanpa wayar dan dia mulai diperlakukan pada tahun 1980-an oke yang seterusnya kita berada mesin telepon telepon yaitu jaringan teleprint mirip dengan jaringan telepon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks dan seterusnya mesin veks mesin veks ini teknologi komunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin veks yang disambungkan dengan rataan ter telepon dan akhir sekali adalah telepon pintar kenapa dia dikatakan pintar karena satu dia mempunyai perisian komputer ataupun mempunyai sistem yang terprinci oke macam telepon anda telepon anda sekarang ini yang kamu tengok ini macam setiap telepon yang telepon pintar yang anda gunakan sekarang adalah mempunyai revolusi tinggi oke tetapi ada juga lah tinggal dari card yang macam Vivo iPhone dan sebagainya lah dipeks seperti apa terisiannya GPS kamera digital internet aplikasi media sosial seperti Facebook Instagram Twitter WhatsApp dan sebagainya itulah salah satu dia punya kemampuan jadi apa bisa dengan telepon bimbit telepon bimbit jangan bisa lah dia punya evolusi tidak tinggi dan dia sukar apa tidak dapat membuat aplikasi media sosial seperti inilah Facebook ini macam gira bukan tidak boleh boleh tapi sangat sukar dan boleh di download GPS oke seterusnya kita lihat dari segi kemajuan telekomunikasi di Malaysia kita lihat yang pertama satelit ini juga perlu terangkan satu satu persatu tapi saya sebutkan satu dari semua ini dan terangkan bagaimana kemajuan telekomunikasi ini di Malaysia yang pertama kita lihat yaitu satelit sejauh manakah kemajuan telekomunikasi di Malaysia yang pertama kita sudah lihat yang pertama yaitu satelit oke penerokan dalam sistem komunikasi adalah satu dimensi yang baru dengan pembinaan stesen satelit yang pertama di Kuantan ataupun pahang pada anak April 1970 dan seterusnya pembinaan juga di Alostar Alostar itu dimana di Melaka dimana Samartan Sarawak Wila Peskutuan Labuan dan juga di saya percaya Selangor oke inilah contohnya oke dan juga pelancaran satelit Asia Timur Malaysia oke inilah namanya singkatan mesat mesat pelancaran satelit Asia Timur Malaysia mesat satu pada tahun 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 2014 setiap pelancaran oke yang kedua selain mesat ada juga Tiongsa dia dilancarkan pada tahun 2000 ini adalah Tiongsa ini adalah makro satelit yang pertama oke makro yang pertama oke ada tiga demis yang utama yang pertama pencarapan bumi pencarapan bumi banyak pencarapan dari sini suhu iklim apa lagi pengurusan dan sebagainya lah dan salah satunya adalah aplikasi komunikasi alas tepo komunikasi tidak apa oke yang kedua Razak sat dia merupakan satelit nekro yang kedua yang dilancarkan pada tahun 2009 dan menggunakan solusi tinggi maksudnya kalau kamu tengok 20 megapixel 40 megapixel dan sebagainya lah depankah belakang begitu juga Razak set dia lagi lagi rusih sangat tinggi dia boleh zoom sampai nampak jalan oke oke mari kita teruskan yang seterusnya ini adalah contoh di mana tempat yang satu lagi ada di Langkawi di Langkawi lah di Langkawi kita yang lain kita sudah sebut oke yang seterusnya ini adalah maklumat tambahan berkaitan dengan satelit seperti yang anda tahu satelit adalah alat komunikasi alat komunikasi oke untuk menyampaikan maklumat oke oke dia digunakan juga untuk menerima dan memperluaskan maklumat dalam betul isyarat berkuasa dan berfekuensi tinggi oke contoh tadi kita ada bicara pasal meset kan meset 1 dan meset 2 yang telah dilencara itu dia telah menawarkan sejarah telepon salah satu contohnya jadi ini sangat penting lah maksud cikgu oke dan saya yang tadi saya kata pertama itu yang satu pencarapan suhu iklim apa lagi kaji cuaca pertukaran pendidikan dan teknologi itulah dia punya tujuan setelah satu oke dan seterusnya kemudian setelah itu dia membolehkan penduduk di Malaysia ini mempunyai hubungan telekom luar ataupun di negara lain juga jadi apa yang terdapat di negara luar kita boleh peroleh seperti news berita-berita seperti menonton bola sepak dan sebagainya sebetulnya apa yang maklumat yang ada di luar negara kita boleh peroleh sambungan internet betul gak internet macam-macam boleh dapat di dalam internet tapi kalau anda tidak gunakan handphone ataupun telepon dia boleh mengganggu ataupun boleh merasakan masa depan oke tolonglah gunakan telepon dengan baik oke seterusnya cable fiber optic siapa pernah dengar ini cable fiber optic ini merujuk kepada siapa pernah dengar wifi unify pernah jualan ah inilah kabel cable optic dia sangat renggai komunikasi yang meningkatkan dalam penggunaan selalu kalau unify kalau disambung gak sangat laju oke merupakan cable berkepsi tinggi yang diperbuat daripada selat kaca atau plastik yang sangat halus dia digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan urusan data dalam punya jaringan komputer ini lah salah satu dan telepon pintar oke telepon pintar 3G dan terkini 4G ini 5G ada sudah kalau jadi tidak senang banyak kemudian seperti kamera seri tinggi sampai ternyata menerima 15ml penikmatan pencernaan ringkas perbualan video tele-sidang perbualan video macam kita sekarang macam perbualan video perbualan Google Meet kalau dalam pembelajaran contoh ataupun Whatsapp salah satu penggunaan telepon telekom telekom Malaysia yang telah memain peranan penting dalam usaha menyediakan telepon tele-retetap ini tele-retetap mana telepon telepon tele-retetap itulah dia oke dan mengajukan industri telekomunikasi negara oke usaha ini direncahkan oleh syarikat telekomunikasi apa telekomunikasi SOSTA seperti apa selcom mobile apa lagi DG dan sebagainya itu adalah salah satunya di swasta kita jenerasi yang sekarang ini untuk laptop bilang mengucap selalu adalah jenerasi yang ini adalah salah satu juga lah yang sangat penting untuk bagaimana pelajar kalau kamu kalau ini adalah alat yang sangat penting buat kerja anda oke sebab itu ini sebuah satu alat telekomunikasi tujuannya untuk menyimpan melindungi memindah melihat mengalisis memproses dan sebagainya itulah tujuan ini oke dengan adanya kewujudan internet komputer ataupun laptop ini laptop ini dapat melayari google chrome google mozilla dan internet explorer yang berpengar besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi oke dia dapat hubungan oke kerodium multimedia ataupun dikenali sebagai MSC oke perkembangan ICT telah mendorong penubuhan MSC yang berpusat di mana di sebojaya oke MSC bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengacuan cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk menunjukkan industri ICT tempatan dan terakhir sekali rakyat yang tinggi ini adalah salah satu di mana apa di mana kerajaan menggalahkan setiap rakyat Malaysia dapat menggunakan menggunakan ataupun dapat melayar internet untuk mendapat maklumat dan sebagainya oke yang bertanggung jawab adalah Suranjaya Komitasi Makin Nunggu Kalau di kampung Cigo ada ini SGM ada betul ada tapi kalau dari yang pertama bila penumbuhnya memang baguslah memang laju bila sudah satu tahap satu tahap sudah sama-sama sebaik oke ini salah satu tujuan MSI multimedia super correder apa objeknya menjadi pusat teleperobatan sekolah bestari kerajaan elektronik pusat pemasaran tanpa sempadan kandita meningkatkan kecakapan perikmatan kesihatan hospital atau pusat perubatan itu salah satu yang menjadi pusat diperkenalkan untuk membentuk generasi baru yang cilik IT berupaya membawa ekonomi ke arah lebih maju oke kerajaan elektronik kerajaan menggunakan KPN menggelalakan pemilikan komputer pribadi macam cikgu ada sudah komputer cikgu sendiri oke penggunaan kad pintar yaitu IC baru Malaysia guna chip macam cikgu ada IC yang sekarang mau ada IC itu pengurusan kerajaan malaya online banyak kalau dalam kerajaan contohnya dalam cikgu adalah kalau dalam jadwal ada e-jadwal apa lagi e-pembelajaran e-learning dan sebagainya dan pembelian secara online atau e-learning macam Shopee macam Lazada banyak lalat dan sebagainya dan lain sekali bagi ini adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia oke baca semuanya dan kalau ada yang tidak faham tolong beritahu cikgu mana satu lalu daripada satu dua tiga empat lima daripada sepuluh kepentingan telekomunikasi di Malaysia kalau ada yang tidak faham tolong beritahu cikgu kita oke selepas ini cikgu akan bagi bagi latihan untuk anda ataupun latihan perempuan sejauh mana pemahaman pelajar pelajaran cikgu hari ini jadi untuk hari ini itu saja dan minggu depan depan ke Jumat 4.000 ataupun minggu ini kita akan sambung topik yang berkaitan dengan kesan penggunaan telekomunikasi di Malaysia dan juga itika penggunaan alat telekomunikasi di Malaysia itu saja sekian dan terima kasih bye